Berisik, bercanda isinya musik, pake Z ya. Artis Sunda. Artis Sunda lebih ke mungkin ada Dul Sumbang kayak gitu. Benar tapi. Benar sih, Sunda benar. Asli Sunda. Asli Sunda benar. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol di berisik-berisik. Bercanda isinya musik. Bagus. Bersama musisi-musik. Singkatan yang maksa. Pada kang jangan dibahas. Jangan dibahas aja. Jadi tadi saya Asun ya. Artis Sunda. Artis Sunda. Asun. Asun. Kalau di Jawa jangan Asun. Jangan. Jangan. Dan ini pokoknya masih dalam rangkaian ya. Betul. Dalam rangkaian berisik datengin musisi-musisi. Betul. Ternama Indonesia. Ini pokoknya tidak akan ada lagi yang meragukan berisik. Betul. Sebagai podcast musik. Karena sama ini podcast musik kok gak ada musik-musiknya. Bukan. Kalau gak ada musiknya gak apa-apa. Mana gak pernah ngobrol sama musisinya. Sering kan. Mana ngomong-ngomong pelawak. Ngapain berisik namanya gitu. Ini kita buktikan ya. Sekarang kita ini ada di studio kita yang baru. Enggak. Jangan lu nganggu-nganggu. Ini punya orang. Bagus banget. Studionya adem. Adem. Studio nya enak. Nice katanya mau pindah sini. Bisa. Bisa diatur. Bisa diatur. Jadi OB. Jadi OB apa OB. Kita sudah kedatangan siapa kan? Kita mendatangi sebenarnya. Iya betul. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan. Kang Arman Maulana. Lu tau gak kenapa lu disuruh datang kesini? Kenapa? Karena gue gak bisa kalau datang ke luangan yang satu kali satu. Luangan lu kan satu kali satu. Gak bisa gue. Apa-apa aja. Satu kali setengah. Gak satu kali satu itu gedean. Satu kali. Kali aja. Kali aja. Satu. Satu doang. Sekarang satu kali aja gitu. Iya Kang Arman Maulana. Yang April kemarin baru ulang tahun kelima puluh. Bener gak ya? Betul. 50 tahun coba. Udah setengah. Tapi mukanya tuaan gitu. Kalau itu gak bisa ditanyain. Dari dulu juga. Memang Kang Arman selalu seperti itu. Jeplek. Sampai sekarang kayak gitu. Iya ya Kang. Emang Highlander ya Kang? Awet tua. Jadi memang muka saya udah tua dari dulu. Jadi segini aja udah. Itu sole-sole pun itu. Kalau misalnya kita ngeliat Kang Arman. Lagi manggung gitu. Tenaganya tuh kayak gak habis-habis Kang. Sebetulnya itu sih dari apa ya. Ekspresi saya terhadap musik sih sebetulnya. Jadi apa ya. Kadang-kadang. Dulu gue pernah ada. Gue waktu tur gigi tahun 90-an ya. Itu gue kena dia. Jadi gini. Turnya tuh kan panjang. Berapa ya? Dua bulan setengah kalau gak salah. Terus Jawa, Sumatera, Kalimantan. Gak pulang-pulang itu kan? Gak pulang-pulang. Kalau zaman dulu kan gitu. Zaman dulu mah kagak pulang-pulang men. Dua bulan setengah, tiga bulan gak pulang. Karena memang dulu tuh kan grup band sedikit. Udah gitu. Si apa namanya. Sponsor juga yang gede itu cuma sedikit. Jadi memang dia kalau mau bikin tur. Ya udah sih katanya gitu. Nah itu waktu di Jawa mau masuk ke Kalimantan pakai pesawat kan. Nah di Jawa tuh kalau gak salah terakhir tuh Malang. Itu biasa lah udah berapa lama gitu kan di bis gitu kan. Terus pas ada macet. Ada macet ada yang jualan buah. Enggak beli-beli gitu kan. Kayaknya gak tau kenapa mungkin lagi gak fit aja stamina. Jadi di itu masyarakat buah gitu ya. Rujak. Rujak. Nah nyampe Banjarmasin. Gue kena diare. Nah itu gue kena diare. Itu asli gue bener-bener yang udah air keluar. Tapi harus main jam 4 sore. Nah kan gue sebenernya udah gak kuat. Tapi gak tau kenapa. Karena gue liat penonton banyak gitu ya. Gue bener-bener bisa main satu jam lebih. Ya dengan lari-lari gitu. Tapi turun panggung tuh turun stage pingsan gue. Oh jadi itu tenaga penghabisan. Bener. Pingsan gue tiba-tiba inget-inget di kotel aja. Eh ini dimana ya. Oh tadi gue baru main. Oh gue mau apa-apa. Ya dehidrasi kayaknya kan. Iya gitu. Jadi gak tau gue kalau di stage denger musik. Ada tenaga tambahan. Ada kayak trans gitu lah. Trans ya bukan indosiar atau RCTB trans. Bagus. Nah tapi kalau saya pernah nonton Gigi gue kan dulu. Terus kalau ngeliat tuh. Oh Kang Harmon kan indotik gitu. Terus Bang Dewa Bionnya tuh selalu gitu. Jadi kayaknya tenaganya diambil gitu. Kesedot sama kan orang. Kan dia disininya. Disininya dia. Di tangannya, di jarinya ya. Tolong tanyakan kepada yang dulu-dulu sama Bu Jana. Jarinya gimana? Energic gak? Lebih energi lagi jarinya Bu Jana atau saya? Jadi mungkin terlihatnya slow tapi jarinya yang energi. Kita balik lagi sama Kang Harmon. Kang, kan kita tadi udah sempet ngangkat soal stage act. Sebenernya kalau kita lihat kan antus. Maksudnya energinya Kang Harmon di atas panggung gitu. Itu pasti terinspirasi. Dari musisi besar orang. Iya gitu. Kalau inspirasi sih gue sebetulnya. Dulu lucu ya waktu tahun 90-an gue tuh disebut ada Mick Jagger nya Indonesia. Terus tiba-tiba pada saat udah masuk alternatif. Era alternatif tuh Anthony Kiddies nya Indonesia. Tapi sebetulnya gue berikan yang bener-bener lihat Rolling Stone gitu. Terus gue di videonya di gini emang gue. Terus Anthony Kiddies. Enggak, gak pernah. Gue seneng mereka tapi tidak menjadi copy pastenya mereka. Karena gak bisa juga. Yang seperti tadi yang gue bilang. Sebetulnya gue tuh bereaksi dengan musik yang gue denger. Jadi aksi-reaksi. Gue tuh emang gak bisa. Eh kalau denger musik sumpah. Gue kayak misalnya di bioskop nih ya. Gue di bioskop. Gue pernah loh. Gue nonton. Gue nonton film apa? Lupa lagi lihat dulu. Gue lagi nonton film action. Tiba-tiba si scoring musiknya di belakang tuh keren banget gitu. Tepat dengan si adegan itu. Gue pulang loh. Kok pulang gak? Gak nonton. Mau bikin musik. Gara-gara itu. Jadi gue ngerti gak? Saking se-expressif itu gue. Gue pulang. Bikin musik. Dapat ide gitu. Dari gara-gara itu. Terus gue ya menonton lagi akhirnya. Yang hari berikutnya. Bisa kayak gitu loh gue. Bener serius gue. Gue gak bohong ini. Itu lagi pacaran gak apa-apa. Gak sendiri gue. Gak kemana? Bingung. Pacar sih. Ditinggal. Saya mau bikin lagu. Ditinggal. Gak kebenaran kan. Emang rumah gue kan. Diponokin ya kan. Nah rumah gue kan di belakang PIM. Jadi emang deket gitu. Gak bukan yang jauh gitu. Bisa juga diingaliin sebenarnya bisa juga. Gue dateng lagi. 15 menit kemudian. Neng sakedap nyenengnya. Wih gak lah sakedap. Cepet bikin lagunya ya. Kayak gitu loh maksudnya. Gambaran ekspresif gue. Kenapa gue. Yang lu tadi. Belajar dari mana. Ya enggak. Gue tuh kalau denger musik. Keluarga yang seperti itu. Karena musik itu. Karena itu. Berarti emang udah jiwanya musik banget. Ekspresif aja gitu ekspresif. Sebenernya awal pertama kali ke musik banget tuh. Umur berapa kan? Gue sebetulnya rada-rada gak sadar. Jadi gini. Beda sama Bu Jana. Nah gue denger ya cerita Bu Jana. Handy, Thomas gitu ya. Di anak-anak gigi gitu. Mereka tuh bener-bener dari SD tuh. Memang kayak udah ada cita-cita. Kayak Handy tuh dari SD. Emang udah main band. Udah drum. Bu Jana gitu. Thomas tuh dari SMP tuh. Udah main di cafe apa. Nah gue itu justru. Kayak apa ya. Jadi gue sadarnya. Justru pada saat udah kuliah di UI. Telat banget tuh gue tuh. Udah lumayan tua ya sebenernya. Bener. Jadi SMA bener nge-band. Gue SMA bener nge-band. Gue kan nge-bandnya sama Capung Java. Mas Jaif kan. Kan si SMA kan. SMA kan. SMA kan Dalton kan. Terus ada si Doni KSP. Terus sempet juga drum tempat si Tommy. Tommy dunia kecil. Kalau udah denger. Marvel. Marvel. Nah itu. Gue cuman seneng-seneng gitu. Waktu SMA tuh. Ah. Seneng aja. Ternyata juara. Juara SMA jauh Bali gitu. Tapi gue gak sadar. Nah pada saat. Gue ketemu Mas Ben. Mas Ben bilang. Man kalau gadis ulang tahun. Majel gadis ulang tahun. Nanti SMA 5 Ben mainnya. Iya mas. Nah pas gitu. Terus gue ngomong sama Mas Ben. Doain aja deh. Gue senyap. Pengen ke UI. Gue bilang gitu. Doain aja gue masuk. Pas masuk. Mas Ben gue udah di Jakarta. Gue mikir tuh bukan gue mau main band. Bukan. Tapi Mas Ben itu kan dulu kan banyak-banyak kegiatan. Gue anak Bandung. Pengen punya temen Jakarta. Iya. Jadi sepatutnya gue dijadiin panitia atau IO apa gitu kan. Gue pikirnya simpel. Ternyata pas. Mas gue udah di Jakarta. Ini. Yaudah lu ke kantor. Gue dikasih kaset. Gue bilang. Gue dikasih kaset apaan nih Mas. Kamu nyanyi. Hah. Festival nasional langsung. Di adunya tuh sama Yana Julio. Sama si Lita Zen lagi meledak melacakatan si Boy. Oh. Terus. Roni Sianturi. Terus. Siapa lagi ya. Disitu ada OP ada gak ya. Eh OP belum belum belum. Banyak lah out di DJ kayak gitu. Gue bingung kan. Kok gue suruh nyanyi ya. Nah dari situ gitu. Kata Mas Ben. Enggak lu talent banget gitu. Lu tuh talent. Jadi baru di. Kenapa? Batuk. Kirain talentnya batuk. Baru ini. Kirain talentnya batuk. Lagi ngomong lagi. Lagi ngomong lagi. Lu kenapa? Gak kuat denger ceritanya batuk saya. Langsung kata. Lawannya tadi kan lumayan banyak. Ya no Julio apa. Legend semua. Legend semua ya. Reflek langsung. Ya akhirnya dari situ baru. Ternyata gue malah juara lagi disitu. Juara satu kan? Iya. Bukan juara satu. The best performance. Ya ngalahin lah ya. Anggapnya ngalahin semua artis yang udah punya karya. Gue bingung. Nah dari situ. Jadi emang sebenernya gue tuh. Telat sih kalau gue. Menyadarinya. Menyadarinya. Kalau gue ternyata jago disini gitu. Ya. Enggak gitu lah. Enggak gitu lah. Emang gue ke wise. Maksudnya menyadari bahwa. Oh oke gue ada talent. Ada talent gitu. Tapi kita masih penasaran soal yang itu. Ini Kang. Musisi-musisi atau enggak musik-musik yang memang. Menginspirasi Kang Armen. Oh. Terutama dari performance saya. Dari. Sebetulnya kalau gue sih performance ya. Saya memang bener gue seneng. Vokalis yang ekspresif di panggung. Ekspresif gitu. Karena kayaknya tuh. Wah gitu. Kena gitu. Tapi ya. Kalau lihat Julio Iglesias. Dengan diemnya dia aja. Kita juga udah. Emosinya ya. Beda-beda kan. Kayak Mas Iwan. Mas Iwan itu kalau di backstage. Itu. Aduh biasa banget. Biasa banget ngobrol kayak ordinary. Tapi kalau di stage diem. Pakai gitar. Kita diem semua. Bener-bener abisnya. Itu beda-beda ya. Cuman memang gue. Memang gue lebih seneng. Kalau ada frontman gitu. Yang ekspresif gitu. Banyak ya. Tadi kan Mick Jagger. Anthony Kiddies. Nah coba kita ini. Lima kan. Lima list. Oh diurut. Kita urutkan. Dari yang paling enggak. Oh dari yang paling enggak. Sampai yang terakhir. Yang paling. Paling. Iya. Dari yang paling enggak. Kalau bisa sama ini nyekeng. Misalnya lagunya yang mana. Part ini nih. Wah ini. Waduh. Sebentar. 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 Iya kan. Iya. Dari yang paling enggak. Iya. Biar susah. Dari yang paling enggak. Kalau dari bener-bener enggak. Sebenarnya gue fans berat. Nomor satu Phil Collins. Tapi kalau dia ekspresif. Kan dia. Tidak terlalu biasa aja. Jadi Phil Collins lah pertama. Phil Collins. Oke. Phil Collins di lagu apa ya. Teng. 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 Itu solo. Gue sebenarnya yang di Genesis. Oh di Genesis. Karena gue fans Genesis. Follow you follow me lah. Follow you follow me. Oke. Jadi kita dengerin. Cepet tau. Ada yang belum tau kalau. Genesis tuh seperti apa. Phil Collins seperti apa. Langsung ada. Ada. Bokil. Ini salah satu musisi yang Kang Armand dengerin dari selama. Dari SD. Dari SD udah dengerin ini. SD orang lain denger Cicakuswoyo dan Adibin Selamat. Nama ini. Ngeri banget. Pempercaya referensi dari zaman dulunya udah banyak kan. Iya. Dari siapa Kang? Kenalnya nih. Kaka. Jadi kaka demen art rock. Yes. Rush. Terus Genesis. Tapi gue gak tau. Dari band-band art rock itu. Gue cinta banget sama Genesis. Kita butuh yang gini-gini. Karena kita gak nyampe. Kita gak tau. Kok kayaknya seneng kalau ada. Musisi ngasih ini. Wah. Lima ya. Lima. Keempat. Aduh. Taduh. Gue urut dari atas dulu deh. Anthony Kidis lah. RCP. Bebas. Pilihin aja. Yang keras. Yang keras. Yang keras. Awas lo B. Kita lihat nih. Pilihan dia keras. Keras ya. Jangan album California Fornication itu kan udah slow. Yang dulu. Yang dulu. Kalau mau. Jangan raguin loh. Gitaris metal dulu. Oh iya beneran. Dulu gitaris metal. Dia punya band. Dia vocalist Kang. Tapi kalau nge-text. Sedikit-sedikit. Cemen. Udah stop. Gue tau nama band-nya. Apa? Spider-Man. Spider-Man. Wah kenapa Spider-Man? Spider-Man main. Bagus. Spider-Man main. Pokoknya mah. Kan-kan we. Nonator ya. Kan we. Spider-Man main. Main aja. Spider-Man. Wah bagus tuh. Spider-Man. Becokan nih Jogsunda seperti ini. Oh. Boleh. Gimana kan? Gimana? 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 Gak jadi Spider-Man. Kiddis kalau udah di stage gila lah. Tapi kalau ini kan memang satu band-nya semuanya kan. Semua goya. Flee juga. Cuman kan Kiddis. Wah. Iya sih. Ya Flee sama-sama Kiddis ya. Si itu juga diem sih. Si Fusyante juga penuh. Cuman gitu-gitu doang. Ini apa judulnya? Be. Spider-Man. Spider-Man. Gak denger lagi gue. Maaf ya Be. Band yang selalu membuka baju. Sering sekali. Karena bagus. Coba kalau anda buka baju. Coba gitu semua buka baju. Gak ada yang mau nonton. Ah cuek. Erik Sukanti cuek. Buka baju gini juga ya. Iya tapi kan saya bukan anak band juga Kang. Iya juga sih. Stand-up stand-up aneh banget. Aneh banget stand-up buka baju tuh aneh. Iya gak apa stand-up buka baju. Aneh banget lagi stand-up buka baju. Gak ada bubar. Nah itu Kang itu ada beberapa dari stand-up komedian ya. Yang gak bisa gitu. Yang dilakuin. Iya kalau anak band tuh kayaknya di panggung tuh. Wah ngapain juga. Sah gitu. Kita mah gak bisa kan. Ya kan udah ada porsi-porsinya kan. Iya. Nyuruh penonton gak bisa kita mah. Nyuruh penonton. Lupa apaan. Lupa lucu aja ke rumah gue kurang air gitu. Bukan. Kan anak band juga gitu. Tangan di atas gitu. Lompat gitu. Bisa lah dikit-dikit. Kalau lu ada satu ide. Bit-bit yang gimana kan bisa. Tapi kalau kayak gitu-gitu itu dilatih gak kan. Kayak antar gue nyuruh ini ah gitu. Gak ada kita-gitu gak serta. Ada. Awal-awal. Ada. Biasanya dihubungkan dengan si lagu. Lirik. Atau misalnya aransemen. Nah gigi banyak tuh. Gigi banyak. Begitupun Arana Project. Arman Molana Project yang sekarang. Itu banyak lagu-lagu yang berubah total. Kalau pada di live. Di live. Di live. Karena. Oh lagu ini terlalu monoton. Kalau sama plek dengan karyanya. Iya. Di tengah-tengahnya harus digibanain gitu. Kayak gitu. Ada-ada. Selalu dilatih gitu akhirnya. Tapi kadang-kadang ada yang gak sukses tuh. Gak berhasil. Gak berhasil. Jadi misalnya lu punya beat nih. Bayangan lu. Ah gue penonton seru diginiin. Ternyata gak sukses gitu. Mereka gak nurut. Bukan gak nurut. Gak sukses aja lah. Dingin gitu. Ya reaksinya. Oh berarti salah gue. Kayaknya gue harus gini-gini gitu. Ya gitu kan belajar terus ya. Terus aja. Boleh tangannya di atas. Oh tangannya di atas. Tapi mukanya kayak males gitu. Gue pernah tuh. Eh kaki di atas. Gak ada yang. Waduh. Kampunten kak. Hese. Kalau saya biasanya gini. Ayo semuanya tangan di kantong. Banyak copet ya. Biar aku mandi. Hati-hati. Gitu dari awal. Ranti kantong. Tapi sama aja mesisi juga. Pada saat gue dulu pertama-pertama. Belum di kantong. Dikenal juga sama aja kan. Bagaimana caranya orang tertarik kan. Sempat. Sama. Sama aja. Gak ngalamin tuh kong. Kayak apa. Di cuekin. Ngalamin. Ngalamin lah ngalamin. Bahkan. Pernah kita main di sebuah daerah mana gitu ya. Di mana ya gue lupa lagi. Itu Bu Jana gue inget banget. Check Sound. Sore gitu. Outdoor. Check Sound. Sore-sore. Terus ada anak kecil gitu. Berdua gitu. Bu Jana lagi. Lagi ini. Ini apaan. Lagi gini. Terus nyamperin gue. Pake. Bahasa apa ya. Bahasa Jawa. Gue lupa lagi. Pokoknya. Bahasa Indonesia nya. Kamu siapa? Itu anak ke atas panggung. Iya. Terus Bu Jana bingung kan. Jawabnya. Siapa main kita? Nanti malam aja lu liat. Ketanya. Ketanya. Baik. Tapi selalu sih. Kalau menurut gue. Sesuatu. Satu tempat yang. Yang justru. Orang banyak yang belum tau. Itu justru jadi. Jadi kayak adrenalin buat kita. Tantangan. Oh. Gue pernah main di gigi. Pernah main. Memang bukan. Bukan terbuka. Jadi kita di. 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 Apa namanya. Di hire. Sama sebuah perusahaan rokok. Tapi bukan buat umum. Jadi kayak apa ya. Bukan gathering juga. Jadi dia punya satu kegiatan lah gitu. Nah itu di sana. Di pulau komodo. Di pulau komodo. Tapi rada lama lah. Tahun 90-an gitu. Terus banyak yang nonton penduduk situ gitu. Cowok-cowok. Wah dia seneng gitu kan. Wah pas di gimana. Wah excited gitu kan. Terus pas. Nah. Kita pulangnya kan karena pulau-pulau kan. Jadi harus pakai. Pakai kapal. Nah mereka tuh kan. Jadi jalan bareng sama kita tuh. Nah itu semuanya tuh yang cowok-cowok itu. Gimana sih. Logas sana tuh gimana. Agak ke atas kan. Wah saya gak ngerti kan. Bagus. Nah, nah, nah. Kayak gitu. Bagus kau. Band apa kamu? Gitu. Oh gigi. Seneng saya lagunya. Bagus. Semuanya. Ngomong gitu. Tapi buat gue ya seneng ya. Oh jadi. Tapi yang cewek. Itu cowok tuh. Yang cewek semuanya tau. Oh. Minta foto. Kaman. Kayak gitu. Tapi yang cowok tuh gak ada yang tau. Tapi. Seneng saya lagu kau. Apa judulnya apa? Judulnya apa gitu. Itu menguji tapi mengintimidasi. Tidak saya seneng. Kamu mau kemana? Saya seneng. Amun bang. Amun bang. Seneng. Seneng nunjukin. Pakai golok. Saya seneng. Akhirnya saya perlu tau. Kalau seneng itu di kayak giniin ya. Ini sebenarnya film The Ride atau apa ya ini? Sebenarnya. Kalau ngomongin yang tadi yang awal-awal ya. Pernah gak ngomong pas lagi main gitu. Ah dangdut, dangdut gitu. Ada. Awal-awal. Pernah. Pernah. Pernah dulu gitu. Pernah dulu. Pernah dulu. Pernah dulu. Penonton mabok. Wah iya itu mah. Gue kalau penonton mabok tuh. Oh iya pernah di Bandung gue. Sebuah kampus. Itu keos banget. Gak ada keamanannya. Jadi keamanannya juga mahasiswa juga. Gitu ya. Gue lagi manggung gitu. Tiba-tiba tuh di belakang ada yang ini. Ada yang ngerangkul. Ngerangkul. Tiba-tiba. Waktu dulu ya. Waktu dulu ya. Gak bingung. Gimana? Tapi gimana gak ada keamanan. Gitu. Itu satu yang mabok. Tapi satu lagi. Ini absurd banget. Ini serius gue terjadi. Gue digampar sama bapak-bapak. Gue lagi nyanyi gue digampar sama bapak-bapak. Dia naik ke panggung gitu kan? Saking paniknya mabok. Jadi gini. Gue main di PRJ. Bukan acara PRJ. Tapi di PRJ. Arena apa? Area apa? Di PRJ itu ya. Indoor. Itu acara mobil. Kalau gak salah. Mobil motor gue lupa lagi. Jadi pertamanya itu. Pembukanya tuh. Gue inget masih tahun 9 bulan. Mayang Sari. Jadi kan santai. Duduk tuh semua tuh. Penonton. Nah. Penutupnya Gigi. Yang belakang fans Gigi tuh. Ada di belakang. Di depan itu. Anak-anak keluarga. Karena mungkin gak Mayang Sari. Santai. Pengen santai ya. Pas Mayang selesai. Mereka udah tau Gigi nih. Yang setengah di belakang itu. Pada udah berdiri. Mau maju. Yang ini kan gak keliatan. Pada duduk aja. Pas MC ngomong. Gigi. Kita udah siap. Gigi. Di serbu. Nyerbu ke belakang. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Anaknya tiga masih kecil. Yang satu kecil banget. Balita mungkin. Ya mungkin umur lima tahun, enam tahun lah. Pas serbu. Kepisah semua. Kepisah semua. Yang dua dapat. Yang satu kecil itu gak dapat. Si bapak panggungnya segini. Jadi bukan panggungnya segini. Jadi bisa naik. Lima meter. Panik. Lu bayangin lagu pertama itu kan lagu yang. Yang ngulai banget. Terus gue masih merem gitu. Masih. Gitu. Keluarin semua aura gitu ya. Jadi gue lagi merem. Si bapak panik. Lanjut. Digampar gue. Gue langsung. Hah? Langsung berhenti kan. Kadang-kadang ngamuk lah. Mas Amasi Bujana ngamuk lah. Mau mukul tuh bapak itu. Vokalis gue. Dipukul. Mau lagu pertama. Tapi si bapak itu pas gue. Gue gampar gitu. Gue gampar tuh si bapak-bapak itu. Anak saya diam kamu. Berhenti ke. Gue langsung sadar. Dia panik. Gue liat. Wah ini chaos. Anaknya gak ada. Yaudah gue stop. Gue stop. Ini yang lucu ini nih. Gamparnya itu lucu ya. Lucu kurang ajar. Udah selesai. Dapet lah anak jauh. Gue stop. Stop stop stop. Gue beresin dulu. Beres. Udah selesai. Udah dah. Selesai itu gigi. Gue turun dong. Si bapak-bapak itu udah ada. Masih di backseat. Mas Menteri minta foto dong. Eh eh. Lu ya. Enak aja lu. Abis gampar gue lu. Lu sekarang minta foto ya. Gak tapi saya pikir gini. Kak Roman. Dia kan naik. Pak. Langsung ngambil. Ngambil meka. Anak saya mana. Umur lima tahun. Kalau itu gue gambar. Dia lanjut tapi. Ini kan digambar. Anak saya mana. Kenapa jadi presenter. Gue gambar itu pak. Terus kayaknya. Kaget. Foto atau VR ya. Ya iya loh. Masa enggak ya. Tapi gue lucu aja gitu. Ya udah. Dengan pipi merah. Nih pak. Nih. Eh ini kelima belum loh. Oh iya bener. Ya bener. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama ya. Memang gue tidak ngefans kayak yang lain-lain. Tapi gue pernah lihat show-nya. Mick Jagger. Waktu. Apa. Bang-bang tour. Apa ya. Apa tour Rolling Stone. Waktu gigi main di Amerika. Rolling Stone tour. Wah ini legend harus nonton. Ya kan. Grup legend. Nonton. Itu gue. Gue bingung asli. Gue lihat. Stage-nya itu di Yankee Stadium. Kalau gak salah. Eh kok Yankee sih. Tartar. Ya bener-bener. Baseball. Yankee Stadium bener. Itu kan gede banget. Gue sampai lihat gue aja yang waktu itu umur berapa ya. Di 30-an kalau gak salah. Hah. Ini stage gini. Tapi kan. Rolling Stone kan udah umur 50 ke atas. Itu kan gue sampai. Mick Jagger emang bisa. Gila men. Ari. Bulak-balik. Gue sampai. Ini kakek. Ini makannya apa. Gitu gue bilang. Gue aja kayaknya gak tau. Karena. Gede. Gedenya gede banget panggungnya. Dan cuman dia yang lari-lari gitu. Itu gue disitu baru. Wah. Gue harus bisa kayak dia. Gue bilang. Umur berapa pun. Fisik gue harus kayak dia. Masa dia bisa gitu. Apalagi terkenalnya kan dia drugs. Dan sebagainya. Dulunya masa. Gue gak. Masa kalah gitu kan. Itu. Itu lah. Lagunya sih bebas. Satisfaction apa. Terserah lah. Di kota apa tuh? Oh di. New Jersey. Yang ke itu New Jersey ya. New York. New York yang ke kan. Enggak. Tapi kan. Stadionnya bukan di situ. Pokoknya gue inget. Nontonnya di New Jersey. Bukan di New Yorknya. Nah New Jersey apa tuh ya. Stadiumnya. Gede banget deh. Pembukanya Alnismor reset. Saat itu. Oh. Pembukanya. Mayan juga dapet Alnismor reset juga ya kan. Itu bukan mayan lagi. Enak sekali ya. Jantun 2. Jadi. Unik-unik loh. Kebayang gak. Rolling Stone. Pembukanya Alnismor reset. Nah di kota sebelumnya back. Naneh kan. Naneh. Jadi yang milihnya tuh keren kalo menurut gue dari manajemen si Rolipsi. Beda-beda banget. Beda banget. Beda banget. Biar nge-cross kali ya. Biar narik-narik. Waktu gue nonton. Wah. Ini lagu ini. Oh. Wah. Lari kanan-kiri. Gue bilang ini kakek. Gila banget ya gue ampe. Wah kacau. Tapi pas lagu ini men. Kan masuk itu rokok kayak gitu diperiksa. Iya. Ngerokok boleh. Oke. Oh diperiksa biar apa? Ya mungkin keamanan. Oh tapi dibawah aja gitu. Kalo ngerokok boleh gitu loh. Pas lagu ini men. Ini asli men. Dari rokok ternyata dikeluar ngele. Asli. Jadi gue sama Nana Gigi nonton. Lumayan juga. Rada enak gitu. Mau langsung kele. Padahal kan terbuka. Terbuka. Kecium men. Kebayang berarti ya hampir semuanya. Terus ada yang nawarin. Gue. Cuma man. Bener. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store. entra selesai tahun panel, camino Gonzalo. land